Intro Yang mana pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema yaitu tentang potensi pelestarian kebudayaan di Kabupaten Tanah Laut Saudara pendengar, di awal kami ingatkan kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 Luar biasa pagi hari ini ada banyak materi yang disiapkan oleh pihak SKPD Karena memang kita tahu persis ya, kebudayaan ini adalah sesuatu hal yang sangat lekat dengan masyarakat Kebudayaan juga menjadi ciri khas dari sebuah masyarakat Kemudian juga kebudayaan sekaligus juga sebagai kekayaan dan potensi bagi kita Nah, baik kita boleh ke flashback dulu ya Bu ya Program-program kita yang menjadi unggulan di tahun 2022 Yang terlihat mungkin implementasinya di masyarakat berkaitan dengan pelestarian kebudayaan ini Silahkan, Ibu Siti Asia Saya panggilnya Ibu Siti atau Ibu Asia? Ibu Asia Ibu Asia Silahkan Bu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam budaya Salam budaya Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sedikit pencerahan Mengenai pelestarian, potensi pelestarian cagar, potensi pelestarian kebudayaan di tanah laut Kegiatan yang telah kami lakukan pada 2022 Sebenarnya kami bertugas di flashback sebentar ya Untuk bidang kebudayaan Bidang kebudayaan ini sebelumnya kan di Dinas Pariwisata Kemudian dari kita ya Kemudian berdasarkan peraturan daerah nomor 66 tahun 2016 Nomor 66 tentang kedudukan susunan organisasi Itu bergabung dengan Dinas Pendidikan Iya Seiring dengan berdiri sendirinya bidang olahraga Jadi dispora Iya, betul Pertanggal 14 Desember 2016 Kemudian saya bergabung dengan Dinas Di Bidang Kebudayaan Itu per 19 April 2021 Kemudian lagi Pada tanggal 13 Desember 2021 Bidang kebudayaan itu berubah Namanya menjadi bidang pembinaan kebudayaan Itu per tanggal 13 Desember 2021 Nah, saat itulah saat 2021 Saya menjalankan kegiatan yang ada di bidang kebudayaan Dari kegiatan yang kami lakukan Itu ada Apa? Pelestariannya lah Untuk yang kebudayaan Itu ada lomba Ada lomba pantun Ada puisi Menyanyi Tari Busana sasirangan Paduan suara Dan menggambar Juga ada Yang rutin dilaksanakan itu Wayang, Bu Ada wayang Jawa Ada wayang Banjar Kemudian ada pertunjukan Kemudian ada di tahun 2021 itu Hibah kesenian kuda lumping Karya generasi baru Yang diserahkan ke Kelompok kesenian kuda lumping tadi Di desa Sumber Makmur Kemudian Dari Tantakisung ya Iya, Tantakisung ya Kemudian di 2021 juga Kami berdasarkan Pasar Berdasarkan Undang-undang 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 Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Kami Membuat Di tahun 2021 Itu membuat Dokumen Pokok-pok Pikiran Kebudayaan Daerah Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Di Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Kemudian Di Itu Di kegiatan Di Sumber daya 2021 ya Ya 2021 Kemudian Di perlindungan Cagar budaya Sendiri Kami Mada Kerehat Makam Kemudian Kegiatan Diri 2022 Itu Di Sub Kegiatan Peminaan Sumber daya Manusia Lembaga Dan Peranata Kebudayaan Itu Sendiri Ada Pelatihan Menari Ada Lomba Juga Tetap Kemudian Ada Pelatihan Kisdap Dalam rangka Itu Karena Ada Kegiatan Arusastra Kemarin Bu Kami Mengadakan Kita Menjadi Tuan Rumah Dari Arusastra Kami Melatih Kegiatan Kisdap Kisah Handap Kisah Handap Kisah Handap Kisah Handap Yang di Oleh Guru-guru Guru-guru Kesenian Dari Sekarang Pertidatan Hal Kemarin Kemudian Tetap Di acara Di tahun 2022 Itu Kami Mengadakan Kegiatan Wayang Jawa Dan Wayang Bajat Juga Kemudian Di Tahun 2022 Juga Kami Baru Pertama Kali Melaksanakan Nanang Galuh Yang Sebelumnya Nanang Galuh Itu Karena Pandemi Karena Sebelumnya Dilaksanakan Di Pariwisata Oh Di Pariwisata Berarti Seiring dengan Berpisahnya Bidang Kebudayaan Dengan Dengan Pariwisata Berarti Si Galuh Tetap Berada Di Dinas Pariwisata Kemudian Baru Tahun 2022 Tadi Kami Pertama Kali Melaksanakan Nanang Galuh Dasarnya Apa Jadi Dipindahkan Ke Dinas Pariwisata Pindah Ke Bidang Kebudayaan Memang Seharusnya Memang Seharusnya Untuk Nanang Galuh Itu Di Daerah Lain Pun Melaksanakannya Bidang Kebudayaan Lalu Pada saat Kita Berpisah Dengan Dinas Pariwisata Tidak Dibawa Langsung Ditinggal Galuh Tertinggal Berarti Bukan Nanang Galuh Kebudayaan Namanya Namanya Bukan Nanang Galuh Aja Kalau dulu Kan cuman Nanang Galuh Dulu kan Naga doang Jadi Nanang Naga Budaya Lanjut Kemudian Masih ada Rehab Di Cagar Budaya Nah Rencana Di 2003 Ini Masih ada Lomba Lomba Pertunjukan Wayang Jawa Wayang Banjar Nanang Galuh Nah Itu Dulu Rencana Yang telah Dikerjakan Dan yang akan Dikerjakan Artinya Dari 2021 Ke 2022 Kita Masih Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Atau Program-program Yang rutin Ya Bu Yang rutin Lalu Bagaimana Evaluasinya Nah Evaluasinya Dengan Kegiatan-kegiatan Nususnya Di Pelestarian Kebudayaan Ini Selama 2021 Sampai dengan 2022 Kegiatan-kegiatan Yang kita Laksanakan Apa yang Menjadi Menjadi Indikator Bagi kita Sehingga Program Ini Memang Apa ya Bermanfaat Gitu ya Atau Punya Outcome Dengan Masyarakat Kita Terima kasih Menyimak Dari Hasil Yang telah Yang kami Laksanakan Kemarin Itu Keberadaan Dari Kegiatan-kegiatan Tersebut Banyak Memberikan Dampak Dari Masyarakat Misalnya Kemarin kami Waktu Epen Harijadi Epen Harijadi Itu Kami fokuskan Kegiatan Di Pasarawas Disitu Kan Karena Kegiatannya Tertumpu Disitu Jadi IKM UKM 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 Yang Ada Disitu Jadi Berkembang Karena Kami Untuk Konsumsi Kami Meminta Dari Sekitar Sekitar Kita Mendayagunakan Para Pelaku Pelaku Usaha Kita Yang ada Disekitar Situ Khususnya Untuk Konsumsi Betul Oke Tematis Kan Karena Ada acara Jadi Rame Apakah Ini Juga Menjadi Sebuah Mungkin Sebagai Sebuah Apa Kegiatan Pokok Tidak ya Bu Ya Tetapi Ini juga Menjadi Perhatian Bagi Kita Khususnya Bidang Kebudayaan Ketika Ketika Ada Pertunjukan Pertunjukan Budaya Kita Harus Bersinergi Dengan SKPD Atau Instansi Atau Lembaga Lainnya Agar Ini memang Diketahui Oleh Masyarakat Jangan Sampai Nanti Pas Ada Rame Rame Ada Pertunjukan Masyarakat Kita Yang Kalau Yang Mungkin Sudah Stand Bersitu Mungkin Oke Lalu UKM Kita Yang Mungkin Jauh Daripada Itu Bagaimana Koordinasi Kita Selama Ini Dalam Dengan SKPD Lain Dengan Instansi Lain Ketika Ada Pelestarian Budaya Ini Kerjasamanya Kami Kami Kemarin Karena Ada Satu Tim Dengan Dinas Pariwisata Untuk Melaksanakan Kegiatan Yang Kaya Hari Jadi Kemarin Itu Kami Bekerjasama Dengan Pariwisata Dengan Koperindak Untuk Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Tersebut Oke Iya Selain Di sektor Ekonomi Dampak Yang diberikan Dampak Yang diberikan Oleh Pelestarian Kebudayaan Ini Mungkin Juga Di Sektor Lain Ibu Misalnya Adanya Prestasi Prestasi Peningkatan Jumlah Kelompok Kelompok Kesenian Kita Atau Apa Begitu Dapat Dijelaskan Terkait Dengan Kami Terkait Dengan Apa Peningkatan Dari Itu Tadi Kami Bekerja Bersama Dengan Dewan Kesenian Bu Dengan Dewan Kesenian Daerah Untuk Melaksanakan Epen Yang Dilaksanakan Oleh Dari Lain Baru Baru Tadi Dari Dewan Kesenian Meraih Juara Sutera Darah Terbaik Untuk Penampilan Di Kota Baru Itu Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Kemudian Ada Juga Di Banjir Masin Melaksanakan Epen Dari DK Juga Itu Sebagai Juara Juara Satu Juga Untuk Kegiatan Drama Teater Pertunjukan Pertunjukan Kalau yang sutradara Ini berarti Perorangan Penggarap Cerita Itu kami selalu Berkerjasama Dengan Dewan Kesenian Oke Bagus Bagus Lalu Kita ke 2023 2023 Ya apa nih Rencana-rencana Kita di 2023 Berdasarkan Hasil Apa Hasil Daripada Evaluasi Kita Hasil Daripada Apa yang Sudah kita amati Selama ini Dengan program-program Kita Dan tentu Berkaitan Juga Dengan Kondisi Penganggaran Untuk Kegiatan Tahun 2023 Tetap Kami Yang tetap Apa nih Naga 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 Mungkin Kami sudah Mengatur Jadwal Sudah Adalah Pembicaraan Untuk Kegiatan Nanang Nanang Galuh Kemudian Itu selalu Bekerjasama Dengan Palidangan Istilahnya Kan setelah Jadi Nanang Galuh Itu Panidangan Kami selalu Berkoordinasi Untuk Kegiatan Nanang Galuh Kami selalu Berkoordinasi Dengan Panidangan Nah Untuk Yang Nanang Galuh Kami sudah Mempersiapkan Agenda Agendanya Kemudian Yang tetap Agenda Bukan rutin Sih Ya Wayang Untuk Yang tahun 2023 Oke Wayang Banjar Ada Yang Jawa Kemudian Yang Pertunjukan Kami Untuk 2023 Ini Rencananya Per Tiga bulan Sekali Atau Sesuai Menyesuaikan Dengan Bazet Kami akan Mengadakan Pertunjukan Di Pasar Lawas Untuk Meramaikan OMKM Tadi Kemudian Untuk Menggali Lagi Seniman 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 Yang ada Di Pelaku Seni Untuk Menampilkan Kemampuan Kemampuan Mereka Pertunjukan Ini Boleh Mungkin Diringki Secara Spesifik Ibu Pertunjukan Apa Kira-kira Nanti Yang akan Kita Gadang Agar Masyarakat Kita Para Pendengar Kita Yang Mungkin Mempunyai Kelompok Bisa Ikut Andil Maksud saya Melihat Dari Kegiatan Yang Epen Untuk Tanah Laut Hari Jadi Tanah Laut Kemarin Kami Melaksanakan Epen Itu Ada Apa Bertabur Sastra Nah Kami Ingin Malam Bertabur Sastra Kemarin Itu Kami Waktu Hari Jadi Itu Ada Melakukan Kegiatan Bertabur Sastra Nah Antusiasnya Dari Masyarakat Dari Sastrawan Sendiri Itu Sangat Tinggi Sekali Kemudian Dari Itulah Kami Melihat Untuk Tiga Bulan Kedepan Atau Tiga Bulan Nanti Untuk Mengadakan Malam Bertabur Sastra Kembali Entah Malam Itu Siang Kayaknya Malam Untuk Yang Malam Bertabur Sastra Itu Terdiri Dari Musikal Sasyil Puisi Ada Pembacaan Puisi Ada Pembacaan Sastra Kemudian Ada Ada Lagi Kegiatan Kegiatan Lain Yang Mungkin Kayak Adu Kesah Batu Murai Pantun Kemudian Tari Tradisional Ada Musik Panting Teater Komedi Madihin Mudah-mudahan Bisa Kami Tampilkan Semuanya Demi Menggali Kebudayaan Daerah Potensi Potensi Para Pelaku Seni Kemudian Balamut Bermanda Yang Antusias Masyarakat Untuk Melihat Bermanda Bermanda Sekarang Agak Jarang Lain Kami Untuk Menampilkan Bermanda Rencana Kedepan Mudah-mudahan Terlaksana Amin Kita berharap Ini dapat Lancar Nanti Dilaksanakan Ditunggu-tunggu Bo Ditunggu-tunggu Oleh Para pelaku Seni Kita Kita Tahu Para pelaku Seni Ini Seperti Orang Rokok Kalau Tidak Dilakukan Kayak Kecanduan Asak Kepala Jadi Event-event Ini Sangat-sangat Ditunggu Lalu Dalam Kurun Waktu Sekian Lama Adakah Kita Mempunyai Sebuah Event Yang Bersekala Provinsi Istilahnya Atau Bersekala Provinsi Atau Bersekala Daerah Yang Memang Menjadi Agenda Rutin Dan Menjadi Agenda Unggulan Kita Untuk Yang Tahun 2022 2021 Yang Saya Tahu Itu Agenda Yang Setiap Tahun Saya Ikuti Di Taman Budaya Banjermasim Taman Budaya Banjermasim Maksud saya Yang kita laksanakan Di daerah kita sendiri Dengan mengundang Kabupaten lain Provinsi Atau juga bahkan Di luar provinsi Itu Rencananya Kami Mau Untuk Saat ini Yang Dari 2021 2022 2023 Itu Belum ada Agenda Tapi Untuk 2024 Ini Rencananya Kami Akan Mengadakan Event Untuk Kalau Teraksana Insyaallah Event Untuk Pagelaran Wayang Banjar Yang Mengundang Pewayang Pewayang Mudah Untuk Bisa tampil Di Tanah 2020 Rencananya Mudahan Teraksana Dengan Dukungan Dari pemerintah Dengan Budget Yang ada Mudahan Teraksana Itu Rencana Kedepan Amin Mudah Teraksana Kita berharap Karena kita Masyarakat Itu juga Haus Akan Pertunjukan Pertunjukan Budaya Ini Karena Aktualisasi Mereka Hanya Disitu Aneh Ketika Si pelaku Seni Nari Nari Sendiri Aktualisasi Mereka Di bidang Musik Mereka Bisa Nyanyi Sendiri Di rumah Tapi Nari Nari Sendiri Puisi Sendiri Di rumah Aneh Jadi Event Budaya Ini Sangat Ditunggu Oleh Masyarakat Kita Untuk Untuk Membangun Semangat Dari Dan Sendiri Dalam Merangkul Peseni Siniman Siniman Ada di Tanah Laut Ini Bagaimana Saat Ini Apakah Sudah Terdata Ataupun Sanggar Ataupun Pelaku-pelaku Seni Yang Sudah Terkoordinir Di Bidang Kebudayaan Dari Ibu Untuk Pelaku Seni Itu Sendiri Kami Selalu Bekerja Sama Dengan Dewan Kesenian Daerah Di Akumodir Oleh Dewan Kesenian Daerah Jadi Kalau Kami Ada Sesuatu Untuk Penampilan Kami Selalu Minta Berkoordinasi Dengan Dewan Kesenian Daerah Lalu Untuk Menyambung Dengan Apa Yang Disampaikan Dekan Iwan Berarti Itu Adalah Salah Satu Kegiatan Kita Dalam Rangka Melakukan Perlindungan Dan Juga Pelestarian Terhadap Budaya-budaya Yang ada Di Kabupaten Tanah Laut Selain Daripada Dewan Kesenian Artinya Secara Umum Seluruh Laku Seni Lalu Untuk Kelompok-kelompok Atau Sanggar Sanggar-sanggar Apakah Kita Sudah Membentuk Seperti Ada Forum Sebuah Forum Atau Sebuah Wadah Yang khusus Agar Mereka Mungkin Dapat Berkreasi Secara Spesifik Di sana Untuk Kegiatan Yang Semacam Wadah Kami Saat Ini Hanya Mendata Baru Mendata Untuk Kesenian-kesenian Mungkin Nanti Untuk Datanya Kami Silahkan Ke Pamung Budaya Untuk Menjelaskan Kami Sudah Mendata Kesenian-kesenian Yang Ada Di Tanah Laut Silahkan Untuk Pak Asikin Untuk Menjelaskan Kesenian-kesenian Yang Ada Di Datanya Pak Nur Asikin Ini Adalah Pamung Budaya Muda Mungkin Jabatan Ini Agak Asing Mungkin Di Masyarakat Kita Kalau Orang Kataunya Pamung Peraja Ternyata Pamung Budaya Sebelum Pian Jelaskan Mungkin Bisa Diberikan Pencerahan Dulu Pamung Budaya Apa Tepok Sebenarnya Secara Spesifik Budaya Budaya Banyak Di Budaya Banyak 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 Yang Menjadi Dominat Intinya Mengumpulkan Data Yang Ada Di Tanah Laut Satu Mungkin Itu Lalu Bagaimana Dengan Data Untuk Kelompok Kelompok Atau Lembaga Lembaga Seni Kita Di Kabupaten Tanah Laut Seni Dan Budaya Kemarin Di 2022 Kemarin Kami Melakukan Pendataan Dari Sekian Desa Di Kabupaten Laut Berdasarkan Impor Dari Kantor Desa Maka Terkumpul Kesenian Terima Di Panjipatan Desanya Ada 10 Jadi Jenis Kesenian 56 Banyak Sekali Di Tangkisung Itu 13 Desa Dengan Jumlah 141 Kelompok Jenis Kesenian Jenis Kesenian Oke Oke Kalau Di Batu Ampar Itu Ada Sekitar 14 Desa Terdiri Dari 67 Jenis Kesenian Disana Terdiri Hapsi Kode Lumpi Hadrah Tari Tradis Tradisional Ada Di Jorong Itu Ada 11 Desa Dengan 29 Jenis Kesenian Disana Untuk Kintap 14 Desa Dengan Jenis Kesenian 51 Bajuin 9 Desa Itu Dengan Jenis 21 Desa Jenis Kesenian Tambang Ulang 9 Desa Dengan Jenis 45 Kesenian Batu Ada 32 Desa Dengan 62 Jenis Kesenian Kurau 10 Desa Dengan 11 Kesenian Disana Bumi Makmur Ada 11 Desa Dengan 35 Jenis Kesenian Sementara Itu Bisa Kita Anukan Jadi Di Tempat Kami Ada Pembotan Nik Untuk Kelompok Sanggar Ataupun Kelompok Kesenian Disitu Nah Prosesnya Sangat Mudah Artinya Pelaku Kesenian Harus Memiliki Indok Kesenian Pengurusan Nik Sangat Mudah Dan Gratis Cukup Ke Tempat Kita Membawa Berkasih Seolah Bisa Diselesaikan Dengan Baik Berlakunya Nik Selama 5 Tahun Nomor Indok Kesenian Itu Berlaku 5 Tahun Nomor Indok Kelompok Kesenian Itu Jadi Jumlah Pelaku Kesenian Yang Memiliki Nik Untuk Memiliki Nik Tahun 2022 Sebanyak 15 Kelompok Dari Berapa Kelompok Pak Dari 15 Samping Untuk Penyimpatan Itu Kemarin Ada Empat Desa Bu Empat Desa Ini Puran Ada Seni Damuluk Ada Hadrah Bina Bersama Itu 6 Kelompok Buda Lumping Sari Soko Seni Dan Musik Tradisional Salah Satunya Kalau Di Desa Kintak Ada Dua Desa Bu Dua Desa Nama Kelompok Adalah Kerido Trunggo Mulio Kerawitan Mulio Jatlaras Kalau Di Pelihari Ada Tiga Desa Itu Lintang Kencana Sanggarta Dijaluh Seni Musyuk Dan Tradisional Kalau Di Batu Ampar Itu Ada Bara Budoyo Di Daerah Bati Bati Ada Satu Dia Pintari Dua Selempang Di Tangkisung Ada Kerawitan Laras Wirono Nama Kelompok Adanya Kalau Di Jorong Kelompok Kelumping Turanggasari Budoyo Namanya Sama Kuda Lumping Menunggal Budoyo Terakhir Di Kuro Ada Sanggar Alba Nah Itu Aja Oke Pak Sikrin Saya Ke Jenis Kesenian Tadi Yang Di Per Kecamatan Ya Pak Jadi kan Jenisnya Jenis Kesenian Yang Ada 29 Ada 51 Ada 21 Dan Kecamatan Itu Jenis Kesenian Atau Jumlah Kelompok Kesenian Kalau Yang Ini Kelompok 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 Kalau yang Tadi Untuk Hubung Dengan Itu Ada Kelompok Kalau Yang Datang Kame 2002 Memang Datang Dari Kantor Desa Kedese Artinya Jenis Kelompok Kesenian Jadi Bukan Jenis Kesenian Lalu Pak Dari Pendaftaran Dari Mereka Yang Sudah Mendapat Nik Khusususnya Dari Bidang Bidang Kebudayaan Program Apa Pak Sebagai Tindak Lanjut Tentu Tentu Akan Berbeda Bagi Mereka Yang Sudah Terdaftar Atau Dengan Mereka Yang Tidak Terdaftar Tentu Ada Perbedaannya Kalau Misalnya Sama Tidak Ada Nilai Tambah Dari Terdaftar Itu Program Lanjutan Tindak Lanjutan Kita Dari Terdaftar Itu Apa Yang Bisa Kita Berikan Kepada Mereka Bu Asya Melihat Dari Nomor Indok Kesenian Sedikit Menjelaskan Dulu Pembuatan Nick Berdasarkan Peraturan Bupati Tengah Haud Nomor 22 Tahun 2022 Kami Membuat Persyaratan Peraturan Untuk Setiap Kelompok Seni Itu Terdaftar Di Bidang Kebudayaan Istilahnya Nomor Indok Kesenian Tadi Pak Relefansinya Dengan Yang Terdaftar Dengan Yang Tidak Untuk Kegiatan Kegiatan Karena Ini Lingkupnya Sudah Terdaftar Di Bidang Kebudayaan Itu Kami Bisa Lebih Cepat Untuk Koordinasi Koordinasi Dalam Artian Untuk Penampilan Untuk Penampilan Untuk Memberikan Sekedar Bantuan Untuk Untuk Kegiatan Mereka Dengan Biasanya beliau Duga Memperhatikan Kepada kami Untuk Setiap ada Ephone Atau acara Acara Tersebut Kami Diundang Contohnya Kemarin Ada yang Kami Ada memberikan Bantuan Hibah Yang Sudah Terdaftar Walaupun Dengan Permintaan Proposal Beliau Sendiri Kami Biasanya Diundang Untuk Acara Acara Kegiatan Keagamaan Mereka Untuk Ada hari Apa Hari Apa Untuk Penampilan Penampilan Itu kan Di Batu Ampar Itu kan Acara Keagamaan Kalau Tidak Hidup Budaya Itu Biasanya Yang Menurutkan Nilai Lebihnya Lalu Tadi kan Ada suara Pendengar Ada suara Pendengar Kita Ke suara Pendengar Dulu Mereka Yang Mendengarkan Dan Lihat Siaran Kita Melalui Live Facebook Artinya Mereka Melihat Dengan Kita Yang Tidak Melihat Dengan Mereka Ada Rakan Jumri Di Playhari Selamat Pagi Pertanyaannya Adalah Kita Kan Ada Kesenian Budaya Di Tanah Laut Yang Tentunya Ada Alat Alat Kesenian Yang Kaya Panting Lalu Babun Dan Lainnya Yang Dipakai Yang Ulun Takunakan Adalah Pembinaan Atau Program Dari Bidang Kebudayaan Yang Melestarikan Pengrajin 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 Pembuat Alat-alat Kesenian Berupa Pelatihankah Atau Pembelajarankah Bagaimana caranya Maulah alat-alat Kesenian ini Supaya Kada 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 Menukar Keluar Daerah Nah Itu Satu Dari Rekan Jumri Pendengar Yang Kedua Selamat Pagi Rekan Ari Di Pabahanan Bagaimana Pelestarian Bangunan Yang Bisa Dijadikan Cagar Budaya Di Tanah Laut Adakah Sudah Bagaimana Cagar Budaya Karena Saya Lihat Banyak Bangunan Bangunan Lama Yang Bisa Dilestarikan Apakah Ada Usaha Dari Dinas Bidang Kebudayaan Sendiri Dan Dinas Terkait Dalam Mengangkat Atau Melakukan Aksi Dalam Mempertahankan Cagar Budaya Tersebut Yang Berikutnya Adalah Rekan Ridwan Dikunyit Selamat Pagi Rekan Ridwan Dikunyit Adakah Wacana Untuk Tanah Laut Memiliki Sarana Atau Wadah Berkumpulnya Para Pelaku Seni Budaya Seperti Yang Dimiliki Daerah Lain Panjar Masin Ada Gedung Taman Budaya Yang Representatif Dalam Menggelar Acara Seni Budaya Baik Indoor Maupun Outdoor Dengan Sarana Peralatan Kesenian Audio Yang Bagus Dan Peralatan Yang Lain Yang Dapat Mendukung Terima Kasih Ada Satu Dua Ada Tiga Pendengar Kita Yang Sudah Berkontribusi Terhadap Pelaku Pengerajin 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 Itu Apa Masuk Di Selama ini Belum Kami belum Menangani Sampai Ke itu Kami hanya Menangani Dari Keseniannya Bu Nah Dari Keseniannya Kalau yang Untuk Pelestarian Pengerajin Pengerajin Alat Alat Pesukas Kenian Itu Belum Tersentuh Untuk Yang Apakah Memang Top Foksi Kami Apakah Mungkin Dimasukkan Bagi Kami Untuk Penidak Lanjutinya Apakah Masuk Kota Foksi Kami Selama Ini Yang Kami Lakukan Hanya Memberi Bantuan Alat Alat Yang Sudah Ready Untuk Yang Pelestarian Memang Pembuatan Alat Alat Tersebut Belum Tersentuh Kemudian Untuk Yang Kedua Bangunan Cagar Budaya Persatatannya Ya Bukan Apakah Ada Aksi Untuk Melakukan Pelestarian Dalam Mempertahankan Kami Mempunyai 16 Cagar Budaya Oke Mempunyai 16 Cagar Budaya Apa Apa Itu Yang Ada Tanah Laut Sebentar Cari Dokumen Dulu Kalau tidak Salah Di Parit Ada Informasinya Ada Jalan Parit Kami Tapi Ada Ketentuannya Pak Untuk Yang Kami Sementara Ini Bukan Seharusnya Itu Penetapan Cagar Budaya Karena Kami Keterbatasan SDM Untuk Yang Tim Penetapan Cagar Budaya Itu Kami Belum Punya Itu Kami Belum Bisa Untuk Menetapkan Itu Sebagai Cagar Budaya Hanya Kami Menetapkan Itu Sebagai Cagar Budaya Yang Dibina Itu Ada 16 Cagar Budaya Yang Dibina Ini Yang Sudah Terdaftar Yang Sudah Ditetapkan Boleh Disebutkan Ibu Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 1002 Tentang Penetapan Cagar Budaya Yang Dibina Di Kabupaten Tanah Laut Itu Ada Makam Keramat Datu Bungur Strukturnya Cagar Budaya Di Desa Simpang Empat Sebaru Kecematan Jorong Kemudian Yang Nomor Dua Ada Makam Keramat Datu Timang Struktur Cagar Budaya Di Desa Jorong Yang Ketiga Makam Keramat Datu Nafis Struktur Cagar Budaya Juga Di Desa Tungkaran Kemudian Makam Keramat Istana Pangeran Datu Ahmad Struktur Cagar Budaya Juga Kelurahan Karang Toruna Kecematan Pelihari Makam Keramat Datu Panjang Struktur Cagar Budaya Di Desa Tungkaran Kemudian Yang Kenam Makam Keramat Lok Batu Datu Ahmad Struktur Cagar Budaya Itu Di Desa Traga Kemudian Makam Keramat K.Y.H.J. Abdul Samad Khairi Struktur Cagar Budaya Di Desa Tabun Niaw Kemudian Benteng Tabun Niaw Situs Cagar Budaya Di Desa Tabun Niaw Makam Keramat Seh Abdul Gani Bin Abdul Rahim Itu Struktur Cagar Budaya Di Desa Padang Kecamatan Batibati Kemudian Yang Kesepuluh Makam Keramat Datu Insad Di Desa Sambangan Kecamatan Batibati Struktur Cagar Budaya Makam Keramat Tuan Haji Ismail Struktur Cagar Budaya Di Desa Batibati Makam Keramat Ahmad Samudi Struktur Cagar Budaya Di Kecamatan Kurau Makan Peramat Datu Pamulutan Struktur Cagar Budaya Di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Penyipatan Yang Ke 14 Mercusuar Peninggalan Kolonia Belanda Bangunan Cagar Budaya Di Desa Batakan Mercusuar Ini Yang Kami Belum Tersentuh Bu Karena Medan Ada Fans kita Yang Selalu Setia Mas Padli Selamat Pagi Lagi Monitor Pagi Hari Ini Makam Keramat Habib Awi Bin Idrus Itu Struktur Cagar Budaya Di Bila Yang Bawah Kecamatan Bumi Makmur Kemudian Bangker Peninggalan Kolonia Ini Sudah Tersentuh Tapi Untuk Saya Sendiri Saya Pribadi Sendiri Belum Berkesempatan Untuk Ke Sana Bangker Ini Di Bajuin Sungai Bakar Nah Itu Cagar Budaya Yang Sudah Kan Bina Pembinaannya Berupa Kemarin Kami Tahun 2021 Sesuai Dengan Kami Menjabat Di Bidang Pembinaan Kebudayaan Tahun 2021 Itu Kami Ada Merehab Kubah Makan Keramat Datu Panjang Nah Keramat Datu Panjang Itu Bentuk Dari Persarian Kemudian Tahun 2021 Lagi Kami Ada Merehab Makam Keramat Habib Awi Bin Idrus Basim 2021 Lagi Pembangunan Keramat Lok Batu Ada Kemudian Yang Kemudian Pembangunan Peninggalan Sejarah Makam Keramat Istana Lagi Itu Di 2021 Rehab Makam Keramat Datu Pemulutan Yang Di Penjabatan Yang Kita Kalau Mau Ke sana Nyebrang Dulu Kemudian Yang Di 2022 Ini Tadi Kami Ada Merehab Makam Keramat Kaituan Datu Ismail Desa Batibati Kemudian Berserta Pagar Nah Di 2021 Ini Di 2022 Kami Cuman Dapat Satu Untuk Polestarian Untuk Ceker Budaya Tadi Kemudian Diarahkan Kemana Kemarin Yang Satu Kegiatan Ini Ke Batibati Yang Batibati Tadi Yang Makam Keramat Tuan Kai Datu Ismail Di Batibati Yang 2022 Itu Ada Makam Makam Keramat Kedam Pagar Kemarin Yang Oke Kalau di Tanah Laut Ada Bangunan Ada Mungkin Apa ya Mungkin Bisa Dilirik Atau Bagaimana Atau Memang Ada Indikatornya Dikatakan Cagar Budaya Kalau Kalau Yang Bisa Dikatakan Dengan Cagar Budaya Itu Berdasarkan Undang Undang Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Disitu Ada Di Pasal Bab 3 Kriteria Cagar Budaya Bagian 1 Benda Bangunan Dan Struktur Disitu Di Pasal 5 Jelaskan Bahwa Benda Bangunan Atau Struktur Dapat Diusuhkan Sebagai Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya Atau Struktur Cagar Budaya Apabila Memenuhi Kriteria Berusia 50 Tahun Atau Lebih Mewakili Masa Gaya Paling Singkat Berusia 50 Tahun Kemudian Memiliki Arti Khusus Bagi Sejarah Ilmu Pengetahuan Pendidikan Agama Dan Atau Kebudayaan Dan Memiliki Nilai Budaya Bagi Penguatan Kepribadi Bangsa Itu Menurut Undang Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 Memang Banyak Untuk Yang Kami Sudah Mendata Ada Bukan Mendata Sih Kami Meminta Dari Kecamatan Untuk Menyerahkan Data Cagar Budaya Yang Ada Di Kecamatan Itu Untuk Tahun 2021 Kemerintah Kami Dapat Ada 35 Dari 35 Itu Sebenarnya Kan Bukan Hanya 16 Yang 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 Di Kami Bina Yang 35 Pun Kesulitan Mereka Untuk Dari Kriteria Yang Tadi Mungkin Usianya Sudah Lebih Dari 100 Tahun 300 Tahun Memiliki Yang Pasal Kriteria Kriteria Tadi Kuenjinya Memiliki Arti Khusus Mereka Kesulitan Untuk Istilahnya Munakib Riwayat Nyalah Apa Apanya Apa Itu Keutama Amnya Keutama Am dari Makam Keramat Itu Yang Yang Kesulitannya Untuk Dan Kami Juga Baru Kemarin Menerima Desa Bentok Bentok Yang Katanya Ada Makam Dari Gusti Gusti Itu Kita Kisaran Makamnya Sekitar 300 Tahun Tapi Sampai saat ini Ulu Mintakan Kisahnya Atau Keutamaan Dari Itu Tadi Belum Belum Ketemu Sejarahnya 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 Dan Keutamaan Artinya Menjawab Apa yang Tadi Dipertanyakan Oleh Rekan Ari Di Pabahanan Bahwa Kita Sudah Melakukan Pelestarian Terhadap Cagar Budaya Tapi Kalau Saya Lihat Yang Saya Tadi Ibu Sampaikan Yang Sudah Terskakan Oleh Bupati Lebih Kepada Makam Makam Keramat Untuk Bangunan Bangunan Lama Yang Tadi Dipertanyakan Oleh Rekan Ari Kita Masih Belum Menggeser Kesana Belum Menggeser Kesana Dan Ini Sudah Menjadi Sebuah Pemikiran Dari Bidang Kebudayaan Untuk Makam Itu Salah Satunya Tadi Sudah Meminta Data Data Dari Para Camat Apa Yang Cagar Budaya Yang Ikonik Yang Yang Misal Sebagai Cagar Budaya Yang Dilestarikan Demikian Rekan Ari Kerekan Ridwan Dikunyit Ibu Untuk Tanah Laut Memiliki Sarana Atau Wadah Untuk Aktualisasi Para pelaku Seni Misalnya Mungkin Gedung Kesenian Seperti Teman Budaya Back Indoor Outdoor Ada Kebatan Budaya Tingkatnya Provinsi Itu Ya Boleh Kita Mungkin Ada Gedung Kesenian Kemudian Ada Pendopo Ada Apa Silahkan Sementara Ini Kalau Yang Kami Lakukan Untuk Kegiatan Kegiatan Itu Menggunakan Pasar Lawas Nah Menggunakan Pasar Lawas Karena Kami Belum Mempunyai Wadah Yang Sebenarnya Ada Kalaunya Istilahnya Ada Sepertinya Ada Wacana Kalau Wacana Ada Insya Allah Ada Wacana Ada Tergantung Dari Respon Respon Dari Pemerintah Daerah Untuk Wacana Selalu Ada Dan Itu Juga Menurut Masukan Bagi Kami Untuk Kedepannya Bisa Memadah Kelompok Seni Sastrawan Sementara Ini Kami Hanya Penampilan Untuk Yang Menggunakan Fasilitas Yang Ada Di Pasar Lawas Pasar TV Begitu Ya Rekan Ridwan Dikunyit Untuk Gedung Yang Khusus Apalagi Yang Disebutkan Indoor Outdoor Kita Belum Memiliki Itu Tapi Kalau Untuk Misalnya Ada Penampilan Kita Sudah Mengalokasikan Tempat Bisa Lapor Ke Bidang Kebudayaan Kami Fasilitasi Di Pasar Lawas Kilometer Perhari Saya sering Lihat Kalau Pulang Surah Dari Radio Di RTH Itu Ada Sebuah Bangunan Di Itu Sering Nari Nari Jadi Itu Dimanfaatkan Anak Itu Tarian Kemarin Jadi Bisa Dimanfaatkan Ada Beberapa Sarana Kita Tapi Mungkin Tidak Dikususkan Untuk Pertunjukan Seni Dan Sebagainya Tidak Dikususkan Tapi Dapat Dimanfaatkan Dapat Dimanfaatkan Oleh Para Pelaku Seni Untuk Penampilan Penampilan Di Sana Begitu Rekan Ridwan Minta Doanya Juga Dan Kedepannya Kita Menindak Lanjuti Ibu Apa Yang Dipertanyakan Oleh Rekan Ridwan Sampai Dengan Saat Ini Sekian Lama Sekian Lama Sekian Lama Kita Tidak 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 Bisa Atau Tidak Berhasil Mendirikan Gedung Kesenian Dulu Dulu Di Tahun 2010 2009 2009 Itu Sebenarnya Sudah Sudah Ada Sebuah Perencanaan Kita Untuk Mendirikan Gedung Kesenian Bahkan Kita Kemarin Sudah Membuat Gambar Bangunan Itu Sudah Ada Kita Plan Ya Kemudian Untuk Pembangunannya Itu Sebenarnya Kita Rencanakan Di Tahun 2010 Sayangnya 2010 Itu Kabit Kebudayaannya Pindah Pindah Jadi Dan Sampai Saat Ini Tidak Ditindak Lanjuti Lagi Lalu Iya Itu Penting Sebenarnya Ini Kalau Bahasanya Para pelaku Seni Ini Tangsaan Tangsaan Mereka Gedung Kesenian Bahkan Mereka Juga Berpikir Bahwa Kalau Gedung Kesenian Ini Bisa Dijadikan Sebagai Ber Berfungsi Macam-macam Multifungsi Sharing Sharing Bisa Mungkin Sebagai Bukan Hanya Sebagai Pertunjukan Kesenian Bisa Mungkin Disewakan Dengan Cara-cara Lain Nah Ini Apa Kesulitan Kita Disini Untuk Yang Apa Rencana Dari Pembangunan Bangunan Kesenian Itu Tadi Gedung Kesenian Ini Kemarin Kami Ada Bincang Dengan Dewan Kesenian Untuk Adalah Satu Wadah Untuk Para Pelaku Seni Melaksanakan Kegiatannya Itu Satu Gudung Yang Yang Memadai Untuk Mereka Beraktifitas Kendalanya Itu Karena Kami Belum Kami Hanya Wacana Ada Berbincang Dengan Dewan Kesenian Jadi Kendalanya Itu Belum Kami Uraikan Ke Program Kegiatan Kegiatan Jadi Belum Belum Nyampe Untuk Lahan Kan Itu kan Perlu Lahan Kami Hanya Sudah Ada Wacana Tapi Kami Belum Menyusuri Untuk Lahan Dimana Mencari Lahan Berapa Anggarannya Nah Itu Kami Belum Menyusuri Kami Hanya Ada Wacana Untuk Membuat Satu Bangunan Yang Bisa Menyalurkan Dari Pelaku Seni Memang Ada Wacana Sudah Kami Dengan Dewan Kesenian Ada Bincang Untuk Yang Realisasinya Sampai Kesitu Kami Belum Menerapkannya Ke Satu Program Kegiatan Nah Itu 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 Oke Ya Rikan Ridwan Kalau Wacana Sudah Ada Bahkan Dari Dulu Mungkin Wacananya Sudah Kita Minta Doanya Mudah Mudah Bisa Terealisasi Dalam Waktu Yang Segera Nah Lalu Dengan Wacana Ini Ibu Dan Ini Juga Adalah Sebuah Apa Ya Sesuatu Yang Apa Sesuatu Yang Penting Bagi para pelaku seni Sebagai identitas Dan potensi mereka Apakah kita sudah Melakukan upaya-upaya Mungkin Oke Sebutlah misalnya kita untuk Anggaran Di pemerintah daerah Mungkin Tidak memadai Atau bagaimana Begitu ya Nah Lalu upaya-upaya kita Untuk melakukan Terobosan Inovasi Atau Kerjasama Dengan pihak-pihak lain Begitu Sudahkah ada Upaya-upaya kita Kalau untuk yang upaya itu Kalau untuk yang Fasilitas Fasilitas Untuk Kegiatan Beraktifitas Para pelaku seni Sebenarnya Kami juga Punya wacana Untuk Memampatkan Gedung Sanggar Dulunya SKB ya Sekarang UPT Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Untuk Mereka Beraktifitas Sebagai pelaku seni Di Gedung XXKB Nah itu Iya Oke Jadi Seperti itu ya Rekan Ridwan Mudah-mudahan Di suatu ketika Kita akan Apa Bisa bergembira Memang benar nyaman Kalau pelaku seni Pasti tujuannya Pasti kalau ketika Sudah mempunyai sarana tersebut Wah Pasti orang jadi icon Menjadi penyemangat Yang luar biasa Bagi Para pelaku Jadi gak bakal mikir Kemana lagi Pasti disitu ya Betul Dan itu juga dapat Dimanfaatkan Atau multifungsi Kegiatan-kegiatan yang lain Yang bahkan juga dapat Mendatangkan Pemasukan Betul Bisa dikenalkan Bisa dikenalkan Center buat wedding Iya Betul sekali Kita desain sedemikian Rupa Begitu ya Iya seperti itu Menyoal dengan apa yang tadi Disampaikan oleh Pak Asikin Dengan banyaknya Dan beragamnya Kelompok-kelompok budaya Di Kabupaten Tanah Laut Karena kita tahu ya Penduduk Kabupaten Tanah Laut Memang Beragam Ya beragam Dengan budaya masing-masing Begitu Iya Bagaimana Pak Upaya-upaya kita Atau pendekatan-pendekatan kita Yang kita lakukan Agar juga Bukan hanya Kewajiban pemerintah Untuk melakukan Pembinaan Terhadap kelompok-kelompok budaya Tapi juga mungkin Bagi sektor-sektor lain Seperti mungkin sektor Swasta Dari sektor Apa ya Perusahaan Dan lain sebagainya Si Jawa ini Yang tahu itu Ada dana Dari kecamatan Mungkin Dari keseniannya itu Ada juga Pak Yang bisa diambil Dari sana Artinya Artinya memang Kalau dari kecamatan kan Memang dari APBD Ada dana pemerintah Begitu Maksud saya Yang terobosan kita Di luar dari Anggaran pemerintah Kalau yang Misalnya Seperti Danang Galuh Danang Galuh Itu kan mereka Ada Pemasak Apa ya Bukan minta Bantuan sih Sebagai Sponsorship Sponsorship Nah Itu dari perusahaan-perusahaan Biasanya Nah itu Kalau yang Untuk Kelompok-kelompok Kelompok Apa Kelompok Kesenian Kesenian Itu Biasanya Mereka Minta ke Apa Bukan minta sih ya Bekerja sama Bekerja sama Dengan perusahaan Untuk Mencukupi Dari Kegiatan-kegiatan Pertunjukan-pertunjukan Memang ada Sembang sih Masyarakat Untuk Untuk Kesenian Yang dilakukan Itu ada Untuk yang Oke Artinya Pemerintah Tidak berjalan sendiri Kita berharap Bersinergi Bersinergi Dengan masyarakat Itu yang kita harapkan Itu yang juga kita perlu Sampaikan pada masyarakat Pada masyarakat kita Nah Kalau sponsorship Nananggaluh itu Dari Pihak Di luar pemerintah Itu Apa yang bisa Dikontribusikannya Bu Selama ini Apa yang Berupa apa yang Dikontribusikannya Sebagai Sponsorshipnya Itu berupa Itu apa Busana Busana yang Kami Apa Menampilkan Hasil karya Hasil karya Dari SMKN Satu Tandahut SMKN Satu Pelihari Nah Bersinergi Bekerja sama Kami Menampilkan Dari hasil karya SMKN tersebut Itu yang 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 Kami bisa Bekerja sama Kemudian Ada dari Apa Make up Untuk Menganukan UKM Yang ada Di Tandahut Itu yang Kami Bekerja sama Tapi itu Bukan dari Bukan kami Yang Meminta Sponsorship Itu dari Palidangan Karena kan Kami Dari pemerintah Daerah Karena sudah Ada anggaran Itu Palidangan Yang Memintakan Sponsorshipnya Nah Itu Oke Karena Nananggaluh Ini adalah Event tetap Ya Bertetap Rutin Setiap Tahun Dilaksanakan Mulai dari Tingkat kabupaten Sampai dengan Tingkat provinsi Nah Pas Mereka menjadi Nananggaluh Mereka dihimpun Dalam satu Organisasi Yang disebut Dengan Palidangan Tindak lanjut Ibu Pembinaan Atau juga Apa ya Pelestarian Kita Memberikan semangat Dengan kawan-kawan Di peledangan Ini Apa program Yang Yang bisa Didapatkan Oleh mereka Sementara ini Karena kami Baru Melaksanakan Di Di Apa Nananggaluh Di 2022 Tadi Kami Mencoba Pertama Menggali Kemampuan Kemampuan Nananggaluh Ini Dari segi Yang kemarin Mereka Menampilkan Kemampuan Bria Malu Apa Peserta Kemarin Kami mencoba Menggali Kemampuan Kemampuan Yang ada Dari Nananggaluh Nah Kami Di Tahun 2023 Akan Lagikan Mengadakan Untuk Program Nananggaluh Yang kami Bina Yang kami Apa Harapkan Dari Bukan diharapkan Yang kami Apa Dari Bakat Minat Dan Kemampuan Mereka Tadi Yang sudah Kita data Sudah Kita ini Kan Kami Memfasilitasi Memfasilitasi Penampilan Mereka Di Acara Acara Pertunjukan Evern Karena kan Di Nananggaluh Sendiri Ada Punya Bakat Ada Yang Bisa Madihin Ada Yang Bisa Menari Ada Yang Bisa Manting Ada Yang Bisa Silat Nah Itu Kami Fasilitasi Di Acara Acara Pertunjukan Oke Ibu Nananggaluh Ini Kan Notabene Para Remaja Ya Para Remaja Remaja Kita Yang Menjadi Nananggaluh Mereka Juga Yang Sudah Berprestasi Di tingkat Kabupaten Bahkan Juga Di tingkat Provinsi Nah Tentu Saja Dalam Konteks Para Pemuda Para Remaja Ini kan Mereka Memerlukan Suatu Program Yang Dapat Memberikan Apa Bukan Hanya Sekedar Sebagai Sebuah Penampilan Begitu Maksud Saya Nah Adakah Kegiatan Ini Untuk Mereka Kegiatan Yang Yang Mereka Biasanya Mereka Mereka Kalau Saat Ini Karena Kami Masih Menjajaki Kami Menjajaki Kalau Melihat Dari Kegiatan Mereka Mereka Bisa Alhamdulillah Dari Palidangan Mereka Bisa Bekerja Sendiri Bekerja Sendiri Dan Artian Melakukan Kegiatan Kegiatan Misalnya Kayak Apa Pelatihan Kemarin Baru Saya Lihat Di EJ Amerika Itu Mereka Mengadakan Kayak Pelatihan Bahasa Bahasa Inggris Ada Bahasa Perancis Bekerja Sama Dengan Protek Kayaknya Kemarin Saya Lihat DG Itu Itu Karena Mereka Dibawahi Oleh Palidangan Nah Untuk Yang Sementara Ini Untuk Yang Dari Kami Dari Bidang Pembinaan Kebudayaan Karena Baru Jadi Kami Masih Menjajaki Untuk Mau Dibawa Mana Nanang Galuh Kabupaten Tanah Hal Ini Itu Masih Dalam Penjajakan Oke Iya Padahal Sudah Banyak Mantan 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 Nanang Galuh Kita Lalu Selama Ini Selama Kurun Waktu Ada Datanya Di Bidang Pendidikan Sebagai Sebuah Penyemangat Kemudian Potensi Bagi Kita Para Nanang Galuh Yang Mungkin Sudah Dianggap Sukses Iya Untuk Itu Karena Data Karena Ulun Baru Menjalankan Di 2001 Untuk Data Yang Data Yang Para Nanang Galuh Yang Sudah Sukses Baik Di Tingkat Nasional Di Tingkat Provinsi Itu Belum Atau Mungkin Yang Berkiprah Di Kabupaten Tanah Laut Siapa Tahu Ada Nanang Galuh Kita Yang Jadi Pengusaha Untuk Bidang Belum Terdata Belum Terdata Karena Kan Baru Kami Hanya Mendata Yang Apa Yang Di 2022 Untuk Yang Kedepan Itu Ada Di Dinas Perhinsata Belum Terdata Mungkin Itu Masukkan Juga Bagi Kami Untuk Membuat Program Selanjutnya Membuat Program Selanjutnya Kita Berharap Ini Program Program Kita Di Selanjutnya Itu Kita Berpikir Lebih Kepada Memberikan Manfaat Mereka Lebih Memberikan Manfaat Karena Kita Tahu Hidup Dan Kehidupan Selanjutnya Itu Semakin Sulit Apalagi Para Nananggaluh Kita Ini Potensi Besar Karena Mereka Adalah Pemuda Yang Akan Meneruskan Perjuangan Bangsa Kita Sudah Saatnya Kita Memikirkan Untuk Kedepannya Bagaimana Kita Dapat Memberdayakan Mereka Sehingga Mereka Dapat Melakukan Hal Yang Mendatangkan Kehidupan Yang Lebih Baik Kemudian Juga Dapat Menjadi Sponsorsif Juga Ketika Kegiatan Karena Kita Tahu Bahwa Ini Kegiatan Yang Rutin Yang Berikutnya Nanti Masih Tetap Dilaksanakan Waktu Baik Sebenarnya Kalau Berbicara Soal Kebudayaan Karena Ruang Lingkup Kebudayaan Ini Cukup Luas Cukup Luas Di Lingkup Cipta Rasa Karsa Itu Cukup Luas Jadi Cukup Banyak Sebenarnya Yang Ingin Kita Berbincangkan Tapi Para Pendengar Sayang Sekali Waktu Kebersamaan Kita Sudah Berada Di Penghujung Dan Itu Tandanya Kita Harus Mengakhiri Bincang Bincang Kita Di Pagi Hari Ini Tapi Sebelum Kita Akhiri Ibu Asia Closingnya Silahkan Terima Terima Kasih Untuk Kesempatan Ini Sebenarnya Sedikit Menyampaikan Dari Bidang Pembinaan Kebudayaan Tadi kan Di program 2021 Ada Membuat Dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Sedikit Ingin Menyampaikan Bahwa Di Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Itu Ada Objek Pemajuan Kebudayaan Terkait Dengan Perlestrian Kebudayaan Di situ Ada Sedikit Menyampaikan Bahwa Di Dalam Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Tadi Ada Yang namanya Objek Pemajuan Kebudayaan Itu Ada Meliputi Sebelas Sebelas Dari Hasil Undang Dari Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Itu Ada Manuskrip Tradisi Lisan Adat Istiadat Ritus Pengetahuan Tradisional Teknologi Tradisional Seni Bahasa Permainan Rakyat Olahraga Tradisional Dan Cagar Budaya Nah Itulah 11 objek Pemajuan Kebudayaan Disini Kami dari Bidang Pemindahan Kebudayaan Khususnya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Karena Kami Pada Tahun 2021 Kemarin Membuat Dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Yang tertuang Dalam Keputusan Bupati Tanah Gaut Nomor 292 Tentang Penetapan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Pemerintah Keputusan Tanah Sekalian Kami ingin Men-sosialisakan Bahwa Kita mempunyai Dokumen Itu loh Itu Diatur Karena Di dalam Undang-Undang Pasal 11 Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Itu Diatur Untuk Setiap Daerah Membuat Dokumen Tersebut Pokok-pokok Pikiran Sebagai Acuan Program Kita Selanjutnya Itu Silahkan Untuk Untuk Para Peserta Untuk Para Audion Yang Mendengarkan Ini Kalau Mau Melihat Dokumen Itu Terbuka Untuk Umum Itu Ada Di Kami Sudah Kami Upload Di HTTP Titik 2 Garis Miring 2 Kali PPKD Titik Kemendikbud Titik Go Titik ID Titik PPKD Nah Itu Bisa Dilihat Dokumen Kami Dokumen Kita Untuk Tanah Laut Itu Pokok-pokok Kiran Kebudayaan Daerah Itu Informasi Yang Terakhir Kami Sampaikan Kemudian Untuk Untuk Closing Closing Ya Bo Untuk Melahirkan Budaya Untuk Dalam Dalam Rangka Pemajuan Kebudayaan Tadi Yang Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Dan Presiden Kebudayaan Marilah Kita Pemerintah Dan Masyarakat Bersinergi Khususnya Para Pemuda Dapat Mengenal Dan Mencintai Seni Dan Budaya Daerah Budaya Merupakan Bagian Yang Tidak Dipisahkan Dalam Kehidupan Manusia Dari Budaya Inilah Lahir Peradaban Besar Manusia Saya Mengajak Seluruh Generasi Buda Tanah Haut Untuk Kembali Mencintai Seni Dan Budaya Daerah Dengan Cara Mempelajari Dan Mengembangkannya Generasi Muda Tanah Haut Harus Menyadikan Seni Budaya Sebagai Filter Untuk Menyaring Masuknya Budaya Asing Biasanya Bu Kalaunya Budaya Ini Bukan Tun Ya 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 Indonesia Adalah Negeri Tercinta Binika Tunggal Ika Semboyan Lestarikan Budaya Negara Kita Jangan Sampai Hancur Dan Binasa Sekian Wabillahi Taufi Widayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Cakep Ya 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 Baik Para Pendengar Tadi Binyang Binyang Kita Dengan Kabit Pelestarian Bidang 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 Pembinaan Kebudayaan Dan Juga Pamong Budaya Ya Bapak Ibu Hajah Siti Asyah Dan Bapak Nor Asikin Mudah-mudahan Apa yang kita Perbincangkan Meskipun Kita merasa Memang tidak Secara menyeluruh Tetapi Mudah-mudahan Ini dapat Menambah Wawasan Pengetahuan Bagi Masyarakat Kita Apa Program-program Yang sudah Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kemudian Rencana Kedepan Juga Dan Satu Yang perlu Kita Garis Bawahi Bahwa Pembinaan Dan Pelestarian Dari Kebudayaan Ini Adalah Tanggungjawab Kita Bersama Sehingga Kita Berharap Dengan Adanya Bincang-bincang Kita Di Pagi Hari Ini Seluruh Lembaga Dari Lini Masyarakat Dapat Memberikan Kontribusinya Peran Serta Mengambil Peran Dan Mengambil Peluang Dari Kemajuan Kemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Ini